Musik Bali, sebuah pulau yang terkenal akan keindahan alamnya, sehingga disebut sebagai Pulau Dewata. Bali juga memberikan sumbangsi besar terhadap pariustata Indonesia, baik dari sisi lokal dan juga internasional. Dengan keunggulan di bidang geografis dan sosio-budaya, maka wajar bila Bali merupakan salah satu destinasi utama turis manca negara. Tapi di tahun 2002, Bali terluka. Serangan bom berkekuatan besar meluluh lantakan wilayah legian, kuta, dan menewaskan setidaknya 202 orang. Peristiwa yang dikenal dengan bom Bali 1 ini telah mencoreng nama Indonesia dan menyisakan luka mendalam untuk masyarakat Bali. Kami menemui Haji Bambang, seorang yang dianugerahi ASEAN Hero tahun 2003 oleh majalah Time. Haji Bambang adalah salah satu orang yang memobilisasi warga untuk membantu evakuasi korban ledakan bom Bali 1. Bomnya meledak di Kutat tanggal 12 Oktober tahun 2002. Penghargaan di Jepang itu bulan April. Berarti jeda waktu 6 bulan. Dalam kurun waktu 6 bulan itu masyarakat Bali itu masih susah. Masyarakat Bali masih sedih. Bayangkan, sehabis bom Bali, turis yang ada datang ke Bali. Banyak hotel bangkrut. Banyak restoran bangkrut. Banyak mani cengir tutup. Banyak renkar tutup. Semua usaha-usaha yang pada saat itu mengacu kepada kepariwisataan. Bangkrut, tutup, ambruk. Lalu tiba-tiba saya dipanggil ke Jepang sebagai pahlawan. Menerima penghargaan. Terus ada uang. Saya tidak mau orang Bali mengecap saya itu sebagai pengkhianat. Saya adalah bagian daripada masyarakat Bali. Jangan melihat nama saya. Nama Jawa, Agus Bambang Prianto. Jangan melihat agama saya, Haji Islam. Tapi saya merupakan satu kesatuan. Ketika kami mengatakan bahwa kami adalah bagian daripada mereka. Mereka adalah bagian daripada kami. Ketika itulah terjadi satu hubungan batin yang amat kuat di antara kita. Hari Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2002. Tengah malam. Pukul 11. Lewat 8 menit, lewat 11 detik. Saya ingat sekali itu. Dengan memakai sepeda gayung, sepeda ontel. Salah satu sepeda koleksi saya. Nah itu saya pakai ke sana. Saya sampai di sana memang benar. Saya lihat beberapa orang bergelimpangan, mas. Ada yang kepalanya ini masih, rambutnya terbakar, masih mengeluarkan asap. Ada yang bajunya masih keluar api ya. Nah kami hanya bisa menarik para korban itu. Hanya yang berlari-lari keluar. Nah inilah yang kita evakuasi dulu. Nah total kami mengevakuasi 202 jenazah. Dan 325 orang luka ringan, berat, dan cekat sumur hidup. Evakuasi itu kami hanya lakukan 11 jam tanpa jeda waktu istirahat. Saya sendiri bingung. Makanya saya percaya ada kekuatan besar. Ada tangan-tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang bermain. Apa? Malaikat yang mendanggingi ke saya? Walah-walah. Tapi saya merasakan ada bimbingan dari Tuhan. Tragedi bom Bali I memakan korban meninggal sebanyak 202 orang dan 325 orang terluka. Korban tidak hanya dari Indonesia, tapi juga warga negara asing. Efek ledakan ini sangat besar. Getaran dirasakan sampai radius 12 kilometer. Bom pertama meletus di Pedisbar dan ledakan kedua di Sariklop. Bom Bali I membuat ekonomi Bali begitu terpukul. Pendapatan daerah Anjlok, para wisatawan berbondong untuk pulang kampung. Beberapa negara juga mengeluarkan travel warning ke Bali. Kalau marah ya, jujur saya katakan. Orang Bali marah. Siapa yang tidak marah, Mas? Daerahnya diporak-poranakan. Daerahnya dibom. Bagaimana biar Kutu ini maju? Seperti awal. Kita jangan terus bersedih. Kita perlu harus ada satu action. Kita sepakat membuat semacam festival. Kita beri nama Kutu Karnipal. Untuk membawa pesan ke tingkat nasional dan internasional bahwa Kutu masih ada. Bahwa Kutu masih layak untuk dikunjungi. Dengan perkembangan waktu dan pemahaman pada saat ini, mereka sudah mulai memilah mana Islam, mana teroris, mana yang benar, mana yang salah. Sampai sekarang hubungan kita baik-baik saja. Tidak jadi masalah, Mas. 16 tahun sejak peristiwa Bom Bali I, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, mengadakan rekonsiliasi antara korban atau keluarga korban dengan pelaku terorisme yang telah insaf. Rekonsiliasi ini diharapkan bisa menjadi momen penting dalam usaha menangkal tindak terorisme di Indonesia. Ini program sukarela, karena masih bisa mungkin ada yang merasa trauma dan sebagainya. Ini yang sudah betul-betul bisa menerima. Kita tidak saja bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap darah yang tertumpah. Tapi kita juga harus menanggung taswiyah, pencitraan dan taswur, gambaran Islam yang murung. Jadi secara tidak langsung apa yang pernah kami lakukan dulu itu telah memberikan gambaran Islam yang buruk. Dan kami bertobat dan kami berjanji dan terus membantu pemerintah ini untuk terus menyadarkan kepada teman-teman kami yang belum sadar bahwa perbuatan-perbuatan ini jujur telah merugikan kami sebagai pelaku dan juga kepada korban dan juga kepada kehidupan berbangsa dan negara. Keberagaman ini adalah sunatullah. Sesuatu yang istimewa yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Masa yang istimewa yang diberikan oleh Allah di kita mau rusak. Kita merdeka dengan pengorbanan darah dan nyawa. Sekali lagi, kita merdeka bukan karena hadiah. Anak-anak muda saya berpesan. Jaga kebinekaan. Jaga negaramu. Jaga persaudaraanmu. Haji Bambang telah merajut tenun kebangsaan yang sebenarnya. Beliau menggambarkan kepada kita tentang solidaritas kemanusiaan. Tidak peduli apa agamamu, tidak peduli apa sukumu, selama kita menjejak tanah air yang sama yakni Indonesia, kita adalah saudara. Terima kasih telah menonton!